Indonesia Soccer Legend Bertubuh gempal, tapi gesit dan lincah. Seperti itulah sosok mantan striker PSIS Semarang ini di lapangan hijau. Masih ingat dengan pemain yang dijuluki Diego Maradona-nya Indonesia ini? Tugio. Pria kelahiran grobogan Purwodadi ini mengawali karir sepak bola di dua diklat kenamaan di Indonesia, Salatiga dan Ragunan. Tugio sukses membawa PSIS juara, kala umurnya belum mencapai 23 tahun. Sempat mencicipi berbagai klub di tanah air, Tugio harus mengakhiri karir di klub amatir Persiku Kuningan. Cedera parah membuatnya harus menepi selama kurang lebih satu tahun dari dunia sepak bola. Tapi Tugio muda patah semangat. Niatan untuk bekerja kantoran sempat terbersih di benaknya. Namun rasa cinta terhadap lapangan hijau membuatnya sulit melepas dunia yang membesarkan namanya. Kegiatan sehari-hari setelah pransion dari pemain bola saya jadi pelatih ya mas. Itu di Salatiga, di Akademi, HRD, Senin sampai Jumat, Sabtu minggu baru pulang ke rumah. Kalau di rumah ya mengantar istri kerja sama anak sekolah mas. Kecintanya terhadap si kulit bunda tidak pernah luntur. Hal itu tergambar dari desain rumahnya saat ini di pelamongan indah Semarang. Dari luar, ornamen bola menghiasi pekarangan rumahnya. Belum lagi karpet dari rumput sintetis yang diletakkannya di ruang TV. Bukan hanya dekorasi rumah, nama anak pertama Tugio juga terinspirasi dari istilah di dunia sepak bola, skudeto yang berarti juara. Selain nama, Tugio juga mewariskan kemampuan sepak bolanya. Seakan mengikuti jejak sang ayah, Deto juga berposisi sebagai penyerang dengan kaki kiri sebagai andalannya. Ngajarin sama anak saya itu ya, saya bilangin pelan-pelan caranya striker tuh gini, cara geraknya kayak gini. Itu jangan, kamu udah takut duluan. Saya pertama ngajarin anak saya ya, dasarnya main bola dulu mas. Paseng kontrol, paseng kontrol, dribbling. Ya dasarnya itu kalau udah matang, kita tinggal molesnya aja. Rasa perhatian yang besar kepada anak juga diamini oleh istrinya Fitri Pancapurna Setiawati, atau lebih diakrab dipanggil tipit. Hanya bisa berkumpul dengan keluarga saat akhir pekan, membuat kedua anaknya sangat dekat padanya. Sikapnya untuk sama anak-anak sih dia lebih santai sama anak-anak. Jadi kayaknya anak-anak lebih dekatnya sama dia karena dia nggak cerawet. Jadi lebih enak yang gede suka main bolanya sama papanya, kayak gitu. Yang kecil juga karena mungkin ketemunya jarang, jadi kalau waktu ketemu udah dekat aja. Berbeda dengan dukungan yang diberikan Tugio pada buah hatinya untuk menggeluti sepak bola, dulu ia tak mendapatkannya. Tidak adanya garis keturunan atlet, membuatnya bekerja keras untuk membuktikan keseriusannya bergelut di olahraga populer di dunia ini. Waktu saya sepatu bola yang jebol itu, sekarang waktu itu saya ikut piala suratin di Persipur, mas ya. Habis itu saya nggak punya sepatu, sepatu jebol, saya nggak latihan, ada pengurus datang. Habis itu nanyain, ngapain nggak latihan? Saya nggak punya sepatu, pak. Sepatu saya jebol, mau latihan gimana, kan? Akhirnya pengurus itu ngajak saya ke toko, beliin sepatu, mas. Tapi, Tugio tetaplah Tugio. Legenda sepak bola Semarang yang tidak akan pernah dilupakan. Jasanya mengantar Laskar Maesha Jenar menjuarai Liga Indonesia, membuatnya menjadi panutan bagi atlet sepak bola muda di Jawa Tengah. Kia Pijar Perdana, Sonny Sulistiono, melaporkan untuk NET. Maradona dari Jawa ya, Maradona pensiun sosoknya mirip. Mirip, baratnya juga kan stoky-stoky gitu. Sukses selalu, Mas Tugio, apapun hasilnya ya. Tidak terasa hampir satu jam kami menemani Anda, dan saatnya kami berdua pamit. Pantah terus Twitter dan Instagram, atnetsport__id, untuk melihat pemenang quiz untuk minggu ini. Oke, lumayan nih, dapet sepatu untuk TIR ya. Nah, setelah itu juga saksikan di SPNRC setiap hari, di jam yang sama, yang akan membahas sepak bola lebih dalam dengan para ekspert sepak bola, Pak Jilisius. That's right, follow account-nya juga ya. Yes, that wraps it up for us today. On behalf of Aniko Soekarno, I'm Paul Pauli. Once again, we'll see you next week.